Halo, halo, dan selamat datang kembali di Neo Generation Dota 2. Video kali ini akan membahas teknik dasar yang harus dikuasai oleh semua player. Nama tekniknya ini adalah Last Hit dan Deny. Last Hit dan Deny ini sangat penting karena semua player saling berlomba-lomba untuk mendapatkan gold dan level. Hal yang gue bahas disini hanya tips supaya Last Hit dan Deny kamu sukses, bukan perhitungan demeg atau sebagainya. Sebelumnya, jangan lupa buat like, share, dan subscribe akun media sosial dari Neo Generation Dota 2 ya. Kalau udah, lanjutin pembahasannya. Last Hit adalah teknik di mana kamu atau unit yang kamu miliki membunuh unit musuh. Player yang berhasil melakukan Last Hit akan mendapatkan gold. Last Hit biasanya mengacu pada membunuh Land Crip dan membunuh hero musuh. Beberapa player melakukan Last Hit dan Deny menggunakan klik kanan, tetapi ada juga yang menggunakan tombol A, yaitu tombol A untuk attack. Itu kembali lagi ke preferensi masing-masing, meskipun gue sarankan, mending Last Hit pakai tombol A aja supaya Last Hitnya lebih mudah. Ada beberapa tips yang bisa dijadiin patokan buat Last Hit. Tips yang pertama, pukul krip ketika darah krip udah sedikit. Idealnya nih, kita cuma boleh nyerang krip satu kali, dan itu ketika memberikan Last Hit, karena ini nantinya akan berkaitan dengan krip ekwilibrium. Tips kedua, beli item Quelling Blade. Item ini memberikan tambahan damage pada non-hero unit. Quelling Blade ini direkomendasikan buat para hero melee, karena tambahan damage-nya lebih besar dibandingkan hero range. Kalau kamu punya Quelling Blade, kamu nggak usah nunggu musuh sampai sekarat banget buat ngelast hit. Tips yang ketiga, pakai skill buat farming. Beberapa hero punya skill yang bisa dipakai buat farming, baik itu skill single target, atau skill area. Gold dari Last Hit itu lebih penting daripada mana kita. Mending dapetin semua Last Hit meskipun mana kita habis. Tapi bolehlah simpan sedikit mana buat skill escape. Tips yang keempat, Perkirakan damage yang diberikan oleh tower. Tower punya damage yang stabil dan attack speednya nggak terlalu cepat juga. Buat tips ini, kita hit dulu kripnya sekali. Nggak semua hero bisa melakukan tips ini, karena itu kembali lagi ke damage masing-masing hero. Tips yang kelima, hero range punya projectile sebelum attack sampai ke krip. Kamu harus bisa memperkirakan kapan projectile tersebut bisa nyampe ke krip. Kalau mau lebih gampang, deketin hero range kita ke krip, supaya projectile-nya lebih cepat nyampe ke musuh. Tips yang keenam, agro krip untuk mendekat ke tower kita. Semakin dekat krip musuh dengan tower kita, berarti semakin aman pula kita di lane. Kalau musuh mendekat, tinggal mundur sedikit aja ke tower. Tambahan lagi, kalau kita nge-aggro krip, hero musuh juga akan menjauh dari kita, karena krip yang kita punya akan mendekat ke musuh. Tips ketujuh, di early game, jangan lakukan auto attack. Auto attack akan menghancurkan krip equilibrium, dan kamu akan kesulitan untuk memperkirakan timing last hit. Pokoknya, sangat tidak disarankan untuk melakukan auto attack ke krip, kecuali untuk pusing. Tips kedelapan, tetap berlatih last hit. Semakin kamu kenal dengan hero yang kamu mainkan, dan hafal timing serangannya, kamu akan terbiasa melakukan last hit. Biar gampang, kamu juga bisa belajar di mode game last hit trainer. Selanjutnya, kita masuk ke teknik deny. Deny adalah teknik untuk mencegah musuh mendapatkan last hit, dengan cara melakukan last hit pada friendly unit. Caranya sama aja kok kayak last hit, tapi friendly unit ini baru bisa kita hit, kalau HPnya di bawah 50%. Demag yang diberikan ke friendly unit, juga lebih kecil dibandingkan ke musuh, sehingga harus menunggu friendly unit ini sampai benar-benar sekarat. Kalau berhasil ngedeny, musuh gak akan mendapatkan gold dan di xp. Untuk mengacaukan rip menglast hit dari musuh, kita bisa nih nyerang friendly unit ketika darahnya udah di bawah 50%, bukan nunggu darah krip sampai sekarat. Kesimpulannya, last hit dan deny adalah teknik memberikan serangan terakhir untuk memenuhi unit. Last hit dan deny itu penting, karena menentukan gold dan level yang kita miliki. Semakin sering mendapatkan last hit, semakin banyak juga gold yang dimiliki. Kita bisa nih menghambat perkemangal musuh dengan cara melakukan deny. Kunci untuk sukses dalam melakukan last hit dan deny adalah memahami damage yang diberikan oleh hero, creep, dan tower. serta memahami kapan waktu yang pas untuk melakukan serangan. Intinya, tetap perlatih last hit dan kalau kamu udah jago, satu web script itu bisa kamu ambil semua gold last hitnya. Kalau kamu suka video ini, tekan tombol like dan subscribe ya. Jika ada pertanyaan, request, atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Thanks for watching, and see you in the next video.